POSISI KEPELATIHAN ARMAFC POSISI KEPELATIHAN ARMAFC, EDUARDO ALMEIDA POSISI KEPELATIHAN ARMAFC, EDUARDO ALMEIDA POSISI KEPELATIHAN ARMAFC, EDUARDO ALMEIDA Semakin digoyang usai tim yang ditangani mengalami hasil minor di awal Liga 1 2022-2023 Walau berstatus sebagai juara pramusim Piala Presiden 2022 Namun, EDUARDO ALMEIDA tidak luput dari ancaman pemecatan Bahkan manajemen ARMAFC sudah melakukan penentuan nasib pelatih asal Portugal ini Bertahan atau didepak Walau masih ada pertimbangan, namun berbagai calon pengganti pelatih ARMAFC pun mulai bermunculan Di tangan EDUARDO ALMEIDA, ARMAFC memulai kompetisi dengan hasil kurang memuaskan Di awal Liga 1, ARMAFC takluk 0-3 di markas Borneo FC Pendukung tim Singwaidan sempat tersenyum saat meraih kemenangan 2-1 atas PSIS Semarang Namun, ketika tampil di kandang sendiri ARMAFC ditahan imbang PSIS Leman di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Padahal pendukung ARMAFC memasang target menang Kabarnya, nasib EDUARDO ALMEIDA akan ditentukan 2-3 minggu ke depan Kabar itu menjadi kabar mengembirakan bagi ARMANIA Yang memang sudah tak menginginkan jika EDUARDO ALMEIDA masih menduduki kursi kepelatihan ARMAFC Memang, secara hasil maupun kiprah EDUARDO ALMEIDA terbukti masih memberikan hasil cukup memuaskan bersama ARMAFC Akan tetapi jika menilik dari kualitas permainan Maka desakan out yang memang disemakin kepada EDUARDO ALMEIDA Bisa dikatakan tepat karena banyak yang beranggapan tidak sesuai dengan gaya main malangan Mengingat pelatih asal Portugal itu, lebih gemar untuk memainkan gaya bermain counter attack Menerapkan skema bertahan dan melakukan serangan balik cepat ke pertahanan lawan Bagaimana menurut teman-teman?